Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, para rekan Vincentian yang berbahagia, Shalom Berharap hari ini menjumpai Anda dalam keadaan segar, sehat, dan penuh kasih pula Hari ini Tuhan Yesus berbicara tentang tanda Dalam perjumpaan dengan orang-orang parisi yang menuntut tanda dari surga Kalau Yesus punya kekuatan ilahi Ada seorang penyanyi Jim Riffs yang mengingatkan kita sekalian bahwa kalau kita mencinta itu sering-seringnya kita meminta tanda juga Dikatakan aku mencintai kamu karena kamu penuh perhatian Aku mencintai kamu karena tanganmu itu selalu menolong Aku mencintai kamu karena kamu menghantar aku pada harapan-harapan Atau memberiku semangat untuk berharap Tetapi dia mengatakan I love you most of all because you are you Aku mencintai kamu bukan karena syarat-syarat itu Tapi karena kamu adalah kamu Saudaraku sekalian yang terkasih Saya kira itu adalah perjalanan kasih yang akan berjalan tahap demi tahap Ada tahap di mana kasih itu masih banyak syarat Aku mencintai kamu karena ini karena itu Dan orang lalu mencari juga tanda-tanda Apa sih tandanya dia mengasih saya Minta respon yang kelihatan dalam rupa tanda tertentu Rupanya hal ini yang akan membuat cinta itu juga menjadi dangkal Karena akhirnya seperti orang berdagang Aku mendapatkan ini karena aku telah memberikan uang Atau aku memberimu ini maka aku harus mendapatkan barang itu Dan cinta sebenarnya sesungguhnya bukanlah perdagangan Cinta adalah saat di mana orang percaya dan mempercayakan diri Seperti itulah ketika kita mempercayakan diri dan mencintai Tuhan Orang-orang parisi meminta tanda kepada Yesus Meminta sesuatu yang memberi petunjuk bahwa Yesus adalah orang yang punya kekuatan ilahi Dan kalau memang itu diberikan kepada mereka, mereka akan percaya Saudaraku ketidak aslian inilah Sikap transaksional inilah Yang membuat Yesus kecewa atas mereka Karena mereka tidak mampu melihat bahwa Tuhan telah memberikan sekian banyak tanda sebenarnya Baru saja dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya Yang kemudian dibacakan untuk bacaan kitab suci hari-hari sebelumnya Sudah ada mujizat-mujizat Tuhan Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang Bagaimana Tuhan membuka mata orang buta Bagaimana Tuhan memberi makan kepada ribuan orang Tetapi mata mereka masih tertutup Padahal Yesus dengan membukakan mata orang buta Tuhan berharap bahwa kebutaan rohani mereka itu dibuka Ini loh Tuhan yang hadir Tapi ternyata tidak kebuka Ketika Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit Berharap Tuhan juga bisa melihat pertubatan orang yang merasa dipulihkan dari dosa-dosanya Dan ternyata tidak mempan Ketika Tuhan memberikan kemurahan hati kepada ribuan orang Secara luar biasa dengan mujizat yang hanya bermula dari beberapa roti dan ikan Mestinya mereka terbuka inilah Pertama inilah kuasa ilah hingga mungkin ini terjadi Dan inilah tanda kemurahan Allah Tapi ternyata mereka tetap tidak mampu menangkap kemurahan hati Allah itu Makanya Tuhan lebih melihat dengan cara apa lagi akan kuberikan tanda Tidak ada tanda nantinya selain tanda Nabi Yunus Tanda kepeserahan diri, tanda penyerahan diri, tanda pertobatan Yang kemudian secara luar biasa ditunjukkan dengan tanda kematian Yesus sendiri Yesus yang dalam keagungannya Mau memanggul salib Mati sebagai orang hina Dan kemudian dibangkitkan Tinggal itu Itulah tanda terbesar yang ditawarkan oleh Yesus Yang berharap orang bisa menangkap itu Dalam tanda petik saya yakin juga Yesus Kurang yakin apakah orang farisi bisa menangkap itu Bahwa peristiwa Puncak kemuliaan Tuhan Sengsara wafat dan kebangkitan Menjadi tanda campur tangan Allah Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih Inilah tantangan kita semua Kita yang masih sering tergoda untuk meminta tanda juga di dalam hidup ini Tuhan kalau engkau mencintai aku Pasti engkau akan menyembuhkan kakakku Kalau engkau mencintai aku Pasti engkau akan memberikan jodoh kepada adikku Atau kepada aku mungkin Kalau engkau mencintai aku Pasti engkau akan Memberikan kemurahan dengan Mobil ini terjual Ya Bicara tentang cinta Allah Tetapi kita membatasi dengan transaksi jual beli mobil Betapa kecilnya tanda yang kita pakai Padahal kalau kita mau melihat Berkaca pada semua yang kita telah terima dari Tuhan Bukankah itu Tanda campur tangan Allah yang luar biasa Bahwa Anda masih bisa sehat Setelah terpapar COVID Pernahkah kita membayangkan ini campur tangan Allah Bahwa kemudian Anda masih bisa memberi makan ketiga anak Dan bahkan menyekolahkan Apakah Anda tidak mampu melihat inilah Tanda campur tangan Allah juga Tuhan tentu saja tidak mau bertransaksi Lihatlah bukti-buktinya Tidak Saya yakin Tuhan tidak mau bertransaksi seperti itu Tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang mampu terbuka Setiap saat dari kehidupan kita Diberi segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup Baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta Bahkan kadang boleh dikatakan 90% dari kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita itu Tidak masuk daftar permintaan kita Hanya karena kita yang sungguh-sungguh orang terlalu fokus pada Apa yang saya minta Sampai-sampai mata buta Untuk melihat yang 90% itu bahkan lebih Inilah kecenderungan dasar kita semua Saudara-saudari Karena itu Marilah Ketika orang-orang Meminta tanda Jangan sampai Tuhan Yesus juga mengatakan kepada anda sekalian Mengapa Angkatan ini masih meminta tanda Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda Tidak berarti Tuhan pelit Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita sekian banyak tanda dalam kehidupan ini Bahwa ia begitu mengasih kita dan murah hati Semoga dengan Allah pun kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terbuka seperti itu dalam menangkap cinta kasih Allah Tetapi pada sisi lain Kalaupun kita dipanggil untuk mencintai sesama Marilah Kita mencintai juga dengan ketulusan Bukan untuk kemegahan diri Bukan untuk ketenaran diri Bukan untuk aneka syarat yang membuat kita itu mau maju Untuk melayani orang lain Tetapi mau maju melayani tanpa syarat Itulah tanda bahwa orang sungguh-sungguh mampu menangkap rahasia cinta kasih Allah Tuhan menguatkan Anda sekalian dan memberkati Amin Terima kasih Terima kasih